Halo sempat kata cerita Like, Comment, Subscribe Bab 75 Bertemu Jonathan Atala sudah sampai di kampusnya dia berpesan kepada Mojara untuk menunggunya di kantin dan jangan sampai membuat masalah namun Mojara yang bertakilan itu tentu saja tidak mau diam dia malah berjalan ke lirik kampus hingga akhirnya Atala mencari keberadaan Mojara karena garis kecil itu tidak ada di kantin si bocil kemana sih padahal udah dibilang suruh nunggu di kantin ini malah gak ada ke lo Atala Atala pun berkeliling kampus untuk mencari Mojara namun dia tidak menemukan garis itu hingga akhirnya Atala bertemu dengan Deina dan Dion tah, lo mau kemana? kok kayak orang bingung gitu? tanya Dion ini Yon, lo lihat si bocil gak? si bocil? eh, maksud gue Mojara Mojara? huh, iya lo lihat gak? tanya Atala kesal karena Dion terus saja bertanya Mojara anak kelas sebelas pelita bangsa kan? tanya Dion iya iya ada di sekolahnya lah jawab Dion nyelaneh astaga Yon si Mojara ikut gue ke kampus dia bales sekolah sekarang gak ada orangnya makanya gue nyari dia terang Atala oh gitu gak lihat tuh bunda lihat gak? tanya Dion ke Deina enggak ya panggilan ayah bunda itu membuat Atala memutar bola matanya cengah enggak katanya yaudah gue mau nyari lagi Atala melangkahkan kakinya untuk mencari Mojara makanya kakak jagain yang bener bocilnya sindir Dion terkekeh jalan loh semburan Atala dan berlaru meninggalkan Dion dan Deina sementara Dion dan Deina terkekeh Atala terus mencari Mojara hingga perasaannya campur aduk kesal, sebal, tapi juga khawatir sementara Mojara dia berada di perpustakaan gadis itu sedang ribut dengan mahasiswa yang ada di perpustakaan Atala yang melintas di depan perpus itu langsung mengenali salah satu suara dari kerebutan itu ia pun langsung masuk ke dalam perpus dan merasa saja ternyata Mojara sedang ada di sana apa lo se cantik sembur Mojir gue main cantik ya kata wanita itu cantik apanya orang yang undel-undel gitu ejek Mojir karena wanita itu memakai make up tabak dasar pojang enggak tahu diri eh lo yang enggak tahu diri udah dibantuin juga enggak terima kasih serang Mojir akhirnya terjadilah aksi saling jambak rambut Atala yang melihatnya langsung sok dan berusaha memisahkan keduanya Mojir Mojir udah Atala menahan tumbuh Mojir hingga memeluknya dari belakang sementara Mojir terus maju ingin menyerang wanita itu membuat Atala kewalahan sini lho maju dasar jauh jelek sembur Mojir harap membuat wanita itu gerak dan mereka terus menyerang membuat Atala menjadi gerak udah cukup bentang Atala hingga menghentikan aksi keduanya kenapa kalian bisa ribet sih Atala marah lihat nih muka gue dibuat cemong sama dia Atala yang melihat wajah wanita itu cemong karena ulam mojir harap membuatnya marah hingga Atala menatap tajam ke arah Mojir apa itu benar Mojir? iya lo itu bener-bener ya tekan Atala tepat di wajah Mojir tapi gak sepenuhnya salah gue dia juga yang salah kata Mojir terus itu apa? Atala menunjuk ke arah wanita itu lo masih sebaru kan? dia ada geloh tanya wanita itu seketika Atala menatap Mojir iya dia di gue entah kenapa ada perasaan aneh di hati Mojir saat Atala mengatakan bahwa dia adiknya atas nama adik gue, gue minta maaf ucap Atala menatap tajam ke arah Mojir sementara Mojir gileng-gileng menandakan bahwa Atala tidak perlu meminta maaf untuknya it's okay Atala menarik tangan Mojir arah untuk keluar dari perpustakaan dan mengajaknya ke parkiran sesampainya di parkiran Atala langsung menghempaskan tangan Mojir arah membuat gadis itu tersentak gue kan udah bilang jangan buat masalah bentak Atala membuat Mojir tersentak tapi ini apa? lo itu malu-maluin gue atau enggak? bentak lagi Atala tapi dia yang mulai duluan ralat Mojir oh masih bisa ngeles ya lo mau bilang dia yang mulai dengan mencoret-coret muka dia terus nyalain lo Atala terus memarahi Mojir hingga mata Mojir berkaca-kaca mulai sekarang lo gak usah nunjukin diri lo di depan gue gue muak, gue benci sama lo kalau tuh Atala kesel seketika Mojir terdiam tanpa sepatah kata pun diam disitu lo gak usah ngikutin gue lagi bikin repat aja tandasnya langsung masuk mobil dan meninggalkan Mojir arah Mojir arah terdiam di tempatnya hingga tak berasa muliran bening jatuh ke pipinya halo pak, jemput Mojir ya di jalan salimba beberapa menit kemudian datanglah mobil pacerus port berwarna putih berhenti di depan Mojir arah pak kita ke rumah sakit dulu ya cenguk mama baik nun pak, papa udah belum-belum tanya Mojir belum nun, masih di luar negeri papa bilang apa lagi cuma suruh jagain non Ciara terus apa lagi maaf nun, kata tuan nun jangan ikut balapan dari mana papa tau tuan memang tau nun karena sirkuitnya milik temennya hah? kejut Mojir arah papa ini banyak rahasia banget sih Ciara sedih sebel sama papa papa juga jarang ke mention sekarang batin Mojir arah bersedih aku benar-benar kesepian kemampunya menetap nanar kaca mobil di sampingnya mobil itu melaju menuju rumah sakit seketika ingatannya saat ribut di kampus muncul dalam benaknya Mojir arah sedang berkeliling kampus hingga ia berhenti di perpustakaan saat dia masuk dia melihat ada mahasiswi sedang mengerjakan tugas saat Mojir arah lewat sontak wanita itu memanggilnya eh bocah sekolah sini loh iya kak jawab moci menghampiri wanita itu bisa bantu gue enggak? bantu apa kak? tolong dong tulisin tugas gue yang ini bisa? oh oke kak Mojir arah menengus kesal tapi dia menurut saja dia tidak ingin membuat masalah karena seperti yang Atal katakan bahwa dia jarang sampai membuat masalah namun mahasiswi itu malah memanfaatkan kebaikan Mojir arah hingga Mojir arah disuruh-suruh beli macam-macam bukan hanya itu Mojir arah disuruh menulis semua tugasnya sementara wanita itu malah dandan dan teleponan tidak jelas hingga akhirnya wanita itu ketiduran sambil duduk Mojir arah dibat kesal karena wanita itu dengan seenaknya tidur di saat Mojir sedang menulis tugasnya akhirnya Mojir arah mempunyai ide untuk mengerjai wanita itu dengan membuat wajahnya menjadi cemo karena bedak yang tebal dan lipstick yang ngebel-leber ke pipi bahkan blush on yang merah full di pipinya wanita itu terbangun dan melihat dirinya yang sudah dalam keadaan cemo Mojir arah tertawa dan wanita itu tahu bahwa itu ulah Mojir hingga keduanya ribut dan terjadi aksi jambak rambut yaitulah cerita yang sebenarnya sementara Atala berhenti di pinggir jalan buh buh Atala memukur setil mobilnya berkali-kali kenapa sih lo selalu ngusik pikiran gue Mojir? entah kenapa Atala merasa bersalah telah meninggalkan Mojir sendiri di kampus tadi ia pun segera berbalik arah menuju ke kampus untuk menghampiri Mojir namun sesampainya di depan kampus Atala tidak menemukan garis itu si Mojir kemana? ah sial kenapa gue ninggalin dia sih tadi? kalau sampai dia nekat kabur dari rumahnya gimana? Atala pusing sendiri dan merasa bersalah di kampus UNC setelah selesai ngampus Sylva dan Skyler pergi ke rumah sakit untuk menjenguk mama Sheila karena sudah lama keduanya tidak menjenguk mama Sheila selain ingin melepas rindu juga karena ingin memberikan kabar bahagia tentang kehamilan Sylva 30 menit mereka telah sampai di rumah sakit hospital seperti biasa ruangan mama Sheila selalu dijaga oleh dua bodyguard namun saat Skyler mau masuk ke dalam ruang ICO dua bodyguard itu malah mencegahnya dengan alasan mama Sheila tidak boleh diganggu tentu saja itu alasan yang tidak masuk akal menurut Skyler hingga akhirnya Skyler memaksa untuk masuk hingga mengakibatkan ukaributan buk buk Skyler memukul kedua bodyguard itu hingga tersungkur ke lantai di saat bodyguardnya lengah karena kesakitan akibat pukulan Skyler lelaki itu langsung masuk namun alangkah terkejutnya Skyler saat ia melihat ada orang lain yang sedang menjenguk mama Sheila siapa lo? tanya Skyler kepada orang yang menggunakan sweater berwarna hitam oversize dengan kupluk yang ia kenakan di kepalanya hingga sebagian wajahnya tertutup orang itu juga memakai masker berwarna hitam tentu saja Skyler tidak mengenalinya wuih bentak Skyler seketika orang misterius itu terlihat panik dan segera berlari dari sana namun saat sampai dekat dengan pintu Skyler berhasil mencegah tangannya siapa lo? tanya Skyler lagi namun orang itu tetap tidak menjawab Skyler pun mencoba membuka kupluknya tapi sayang orang itu langsung menendang menut Skyler hingga Skyler membentur tembok wuih jangan lari lo teriak Skyler saat melihat orang itu berlari keluar dari ruangan mama Sheila akhirnya Skyler pun mengejar orang itu dan terus mengejarnya sampai keluar rumah sakit namun sesampainya di luar Skyler sudah tidak menemukan orang itu lagi sia umpat Skyler sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosa gila cepet banget tuh orang larinya karena Skyler tidak menemukan orang itu akhirnya dia kembali lagi ke ruang ISEO sesampainya di depan pintu dia langsung memakai para bodyguard yang menjaga mama Sheila beko kalian gimana sih jagain mama? bisa sampai kecolongan gitu? omel Skyler maaf Tuhan kami benar-benar tidak tahu ya itu namanya kalian beko garutunya Sky panggil Silva membuat Sky langsung terdiam dan tidak marah lagi ayo Sil ajaknya masuk ke ruang mama Sheila Sky duduk di samping mama Sheila begitu pun dengan Silva assalamualaikum ma ucap Silva waalaikumsalam Sky yang menjawab salam Silva membuat Silva tersenyum mama apa kabar? Silva sangat berhidupkan mama Sheila Silva sambil menginggam tangan mama Sheila ma Skyler punya kabar bahagia untuk mama Skyler melirik ke Silva dan sama-sama tersenyum Skyler akan menjadi seorang ayah ma ucapnya tersenyum ke arah Silva dan mama akan memiliki cucu mama cepat sadar ya ma supaya mama bisa lihat cucu mama wajah Skyler berubah menjadi sedih Silva yang melihat itu langsung menggantikan Sky untuk berbicara kepada mama Sheila mama cepat sadar ya ma supaya mama bisa lihat bayi kita liri Silva dan langsung menatap wajah suaminya dari samping Sky panggil Silva saat melihat Sky memalingkan wajahnya kadis itu tahu bahwa suaminya sedang menangis Skyler sangat merindukan sosok mama Sheila yang selama ini telah merawatnya dengan baik dimata Skyler mama Sheila adalah malaikat tak bersayang dia adalah sosok wanita yang hebat wanita pertama yang ia cintai wanita yang selalu menerima kekurangannya baik dan buruknya dengan semua ketelusannya ma Sky akan menjaga mama dengan baik dan Sky gak akan membiarkan orang lain berbuat jahat sama mama seperti tadi Silva mengusah pundak Sky dengan lembut agar Sky lebih tenang ma Silva dan Sky pamit ya mama jaga diri baik-baik kita selalu mendukung mama assalamualaikum ma Silva dan Skyler pun keluar dari ruangan mama Sheila dan Skyler memberikan pesan kepada bodyguard call kalian jagain mama dengan baik kalau sampai ada kejadian kayak tadi atau sampai mama kenapa-napa kalian akan gue bunuh paham? tandasnya paham tuan sehabis menjenguk mama Sheila Silva dan Skyler pergi ke restoran sesampanya disana mereka bertemu dengan Dana dan Dion sedang makan di resto Dion, Dana, kalian disini? tanya Silva iya Silva kita mau makan di resto milik CEO Silva biar dapet bonus hehehe goda Dion ayah Dana mengeplak lengan Dion bener kan bunda? Silva tertegun mendengar panggilan khusus Dana dan Dion selama menikah yang diawali keterpaksaan dan sepati musuh membuat keduanya terbiasa dengan memanggil nama sementara Sky memutar bola matanya jengah yaudah Silva ke dalam dulu ya pamit Silva sayang aku ikut gabung dulu ya sama Didi Didi? tanya Dana Dana Dion jawab Sky jengah karena malas menyebut nama mereka jika sepaket oh yaudah kata Silva saat Silva ke ruangan kerjanya ada yang mencinta perhatiannya yaitu para pelayan yang sedang berbisik kalian ngapain ngumpul disini? tanya Silva membuat mereka salah tingkah gak apa-apa non yakin sebenarnya sih gini non itu di ruang VIP ada orang yang pakai jas terus dia pesen bubur ayam kita kan gak ada menu bubur ayam non keluh para pelayan karena memang restoran Silva hanya menyediakan menu western food dan asian chosen terus dia gak mau pakai daun bawah dan banyaklah pokoknya non yaudah biar aku yang nanganin ya Silva pun masuk ke ruang VIP dan memperlihatkan seorang lelaki yang bertubuh kekar sedang duduk menatap layar HPnya lelaki itu menggunakan jas hitam senada dengan memakai masker dan topi hitam maaf tuan tuan mau pesen apa? tanya Silva sehingga lelaki itu mendungak menatap Silva dari bawah sampai atas Silva menunduk takut karena lelaki itu sangat aneh emm tuan tuan mau pesen apa? bubur ayam maaf tuan tidak ada bisa diganti dengan menu yang lainnya tuan saya tetap mau bubur ayam kekal lelaki itu baik tuan saya akan buatkan hmm responnya emm dengan tuan siapa? jonatan jawabnya tanpa menoleh ke Silva dan Silva hanya menganggu baik tuan jonatan mohon ditunggu ya pesenannya satu lagi sama limon ti iya tuan Silva keluar dengan raut wajah yang sedikit kesel karena lelaki itu maksa ingin bubur ayam dan tidak ingin diganti dengan menu yang lain gimana non? tanya para pelayan namun Silva hanya mengangguk dan mengkode dengan tangannya bahwa semua baik-baik saja dan tidak apa-apa jika dia memesan bubur ayam walaupun tidak ada di daftar menu akhirnya Silva membuatkan bubur untuk lelaki itu sebenarnya sangat tanggung jika harus membuat satu porsi namun Silva tidak ingin jika nanti terjadi masalah setelah selesai membuatnya Silva langsung mengantarkan pesanan itu untuk lelaki yang berada di ruang VIP permisi tuan ini pesenannya hmm responnya ada lagi tuan? tanya Silva lalu lelaki itu mendengar ke arah Silva yang sedang berdiri karena matanya tertutup oleh topi sudah jawab dengan suara baritonya sementara Silva hanya mengangguk lelaki itu mulai memakan buburnya ia mengunyahnya pelan karena merasakan rasa buburnya yang seperti tidak asing baginya rasanya sama bahkan ini lebih enak kumamnya nona siapa namamu? tanyanya hingga menghentikan langkah Silva yang telah sampai di pintu keluar Silva pun berbalik saya tuan hmm responnya mengangguk Silva tuan jawabnya Silva siapa? Silva sayang aku nyariin kamu dari tadi ternyata kamu disini kamu lemah banget sih tiba-tiba Skyler datang mencari Silva ia sempat melirik ke lelaki-elaki itu udah yuk ajak Sky akhirnya Silva ikut dengan Skyler dan belum sempat menjawab pertanyaan Jonathan jam menunjukkan pukul 9 malam Silva dan Skyler memutuskan untuk pula namun seorang pelayan sedang berlari mengejar lelaki yang tadi dia doang VIP tuan tunggu tuan ini HPnya ketinggalan teriak seorang pelayan ada apalah ilah tanya Silva ini non HP orang itu ketinggalan biar Silva yang ngejar jangan jaga Skyler kamu lagi hampir jangan lari-lari biar aku wajah yang ngasih orang yang tadi pakai jas sama topi dan masker kan? iya gak apa-apa Silva merasa tidak enak gak apa-apa udah sini Skyler pun mengejar lelaki tadi namun ia tidak menemukannya hingga ia berdiri di lobby matanya menelisik di setiap arah dan ada yang menyertai perhatiannya ternyata lelaki itu baru saja masuk ke mobilnya dengan dikawal bodyguard itu dia Skyler berlari pak tunggu pak teriak Skyler berkali-kali hingga suaranya terdengar oleh Jonathan ah duh Sky mengatur nafasnya yang ngos-ngosan pak saya mau membalikin HP ini Sky memberikan HP itu kepada Jonathan oh iya ketinggalan ya terima kasih ujabnya emm kamu tanyanya ingin memanggil namanya Skyler Kalistin jawab Sky secara spontan tak terpikirkan lagi Kalistin tanyanya dengan tatapan menyelidik iya pak oh terima kasih Skyler Kalistin sama-sama pak lalu Jonathan masuk ke dalam mobilnya sementara Skyler kembali menemui istrinya yang masih di dalam restoran sayang ayo kita pulang ajak Sky dan Silva menganggau Silva dan Sky sudah masuk ke dalam mobilnya saat Sky mau menghidupkan mesin mobilnya tiba-tiba Silva menggenggam tangannya Kak Sky habis ini kita ke supermarket dulu ya ujabnya gugup wajah dan Silva memerah seperti tomat busuk karena menahan malu saat ia mencoba memanggil kakak kepada Sky Silva langsung membalingkan wajahnya ke samping kaca mobil Silva berpikir Dion dan Deina saja memiliki panggilan khusus yaitu ayah bunda Silva pun mulai mencobanya dek seketika Sky langsung menyerjir dan langsung menoleh ke arah Silva tadi Silva ngomong apa? coba ulangi pinta Sky enggak elak Silva karena malu coba ulangi Silva bilang kalau kita ke supermarket dulu enggak-enggak bukan yang itu tapi sebelum itu ralat Sky sementara Silva semakin salting padahal panggilan kakak itu sudah biasa ia ucapkan terhadap kakak kelasnya bahkan pertama masuk sekolah pelita bangsa Silva memanggil Deina dan Imel maupun Atala dengan sebutan kakak karena ia pikir mereka adalah kakak kelasnya tapi kenapa rasanya berbeda saat memanggil Skyler dengan sebutan kakak seperti mempunyai makna yang sangat dalam Silva coba ulangi lagi aku pengen dengar Kak Sky Silva langsung menuduk sementara Sky menatap istrinya sambil senyum-senyum lalu hening canggung itu Sky kita apa pulang yuk eh itu dulu apa? ke supermarket Silva gugup canggung salting hi 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 Sky terkekeh membuat Silva semakin malu wuuu Sky meniupkan nafasnya pelan dalam sekali teupan sudah kuduga pasti responnya ketawa bener kata anak es kastor dia boblok sekali batin Silva lalu Skyler menggenggam tangan Silva dan mendekatkan wajahnya ke wajah Silva setelah itu Skyler menatap mata Silva lekat-lekat membuat mata Silva bergedip kesana kemari karena salting rasanya mulai matanya ingin melompat saja dulu pikir Silva aku suka kok dipanggil kakak ucapnya menatap mata Silva hingga mata keduanya beradu boleh gak apa-apa tanyanya lembut boleh Sky tersenyum Sky tersenyum lalu menghidupkan mesin mobilnya sementara Silva senyum-senyum di balik cadarnya Skyler menjalankan mobilnya sambil menggigit percengnya sesekali memalingkan wajahnya dan mencuri senyuman hingga dia terlihat biasa saja padahal dia senyum-senyum seperti yang Silva minta bahwa sebelum pulang mereka mampir terlebih dahulu ke supermarket Silva membeli banyak cumilan disana gak beli parfum tanya Skyler enggak kak mendengar kata kak Sky tersenyum tumben yang kak tau nih suka gak kuat kalau bawa wangi-wangian suka memuntah terang Silva oh yaudah jangan setelah selesai berbelanja ke supermarket mereka pun pulang ke rumah sudah sampai di rumah Skyler tadi kakak ngasih hp-nya sama Tuan Junatan mendengar kata kakak Skyler tersenyum tipis hampir tak terlihat entah kenapa rasanya aneh bukan janggung tapi mungkin karena sudah biasa dengan menyebut Sil Sky jadi ada perasaan yang tak bisa diungkapkan iya tadi aku kakak udah kasih ke orangnya kenapa Sky belum terbiasa gak papa cuma dia aneh sekali aneh tanya Sky iya kurang-kurangnya aneh masa pengen makan buber ayam padahal biasanya kalau seusianya pengen makan menu western food kayak biasa para pengusaha meeting pasti pesen menu western food terang Silva beda orang beda rasa kata Sky iya sih atau mungkin dia gak punya gigi Sky tersenyum pada dengusannya Silva loading sementara Sky membuka pintu rumahnya dan masuk Silva yang sudah kembali ke start langsung memeluk suaminya dari belakang hingga bergelayut kakak rengsek Silva dan Sky tertegun hingga tak berhenti tersenyum cowok bobro usil cair seperti gue dipanggil kakak batin Sky sekarang mereka gak boleh manggil gue dengan sebutan baby seenaknya saja mereka memangnya aku ini bayi batin Sky sekarang kan panggilan ke gue itu kakak Sky menyuka rambutnya hi 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 Sky cekikikan kok kakak kayak Alvin suka ketawa cekikikan gitu kata Silva kata Silva masih memeluk Sky dari belakang namun kepalanya bergelayut di lengan Sky dek dek jantung gue kok batin Sky terdiam Silva kamu istirahat ya seharian ini kan kita banyak aktivitas dari mulai ngampus terus ke RS Sky mengalihkan perhatian Silva seketika Sky berpikir dan mengingat orang yang tadi sore menjenguk mama Sheila yaudah Silva ke atas ya pamitnya sementara Sky duduk di sofa Skyler terus memikirkan tentang seorang yang datang menjenguk mama Sheila siapa dia mau apa dia kenapa dia bisa masuk padahal dijaga bodyguard itulah pertanyaannya ada di benak Skyler terima kasih sudah menonton sampai jumpa sabat